Selasa 14 September 2021, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Magarim mengunjungi SMA Ma'arif Yogyakarta. Kunjungan Nadiem ini dalam rangka peninjauan persiapan implementasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Kedatangan Nadiem Magarim disambut oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdutul Ulama Diy, Yai Haji Fahmi Akbar Idris, Kepala Sekolah Ma'arif NU Yogyakarta, dan Jajaran Dewan Guru. Dalam kesempatan dialog singkat, Nadiem menegaskan bahwa semua sekolah diharapkan aktif mengejar ketertinggalan dalam segala hal. Guru dan murid disuruh kejar tayang, ngerjain semuanya, tapi juga harus mengejar ketertinggalan, gimana ya. Guru itu juga harus fokus untuk pendidikan karakter anaknya, meningkatkan percaya diri mereka kembali, ya kan. Banyak dari mereka yang mungkin adaptasi balik ke sekolah nggak semudah yang mereka kira. Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdutul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Yai Haji Fahmi Akbar Idris, menyatakan ucapan terima kasih kepada Mendikput Ristek Nadiem Makarim, yang sudah berkenan meninjau SMA Ma'arif Yogyakarta. Saya Fahmi Akbar Idris, PWN UDIY, ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mendikput Ristek Nadiem Makarim, yang pagi hari tadi sudah berkenan meninjau SMA Ma'arif Yogyakarta. Tentu saja kesempatan tersebut disamping menjadi bagian dari kunjungan beliau ke Yogyakarta, ada beberapa hal yang saya kira perlu menjadi perhatian. Yang pertama, bahwa Ma'arif itu didirikan tidak semata-mata untuk mencari murid, tetapi justru Ma'arif didirikan atau sekolah-sekolah Ma'arif didirikan itu untuk menampung anak yang tidak bisa sekolah, karena beberapa sebab, sebab ekonomi, sebab akademik, dan sebab keterpencilan, dan sebab yang lain. Sehingga banyak sekolah Ma'arif yang juga tidak bisa memenuhi jumlah siswa yang cukup untuk menutup biaya operasional bahkan. Di samping itu keberadaan sekolah Ma'arif yang kemudian disertai dengan pembelajaran-pembelajaran Ahlakul Karimah ala Ahlus Sunnah Wal Jamah An-Nahdiyah juga membuat siswa-siswa kita disamping memiliki kecerdasan intelektual, juga memiliki kecerdasan emosional sebagai seorang warga Nahdien maupun kader-kader NU ke depan. Tentu saja hal itu perlu menjadi perhatian oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga kita berharap dukungan kepada sekolah-sekolah Ma'arif oleh pembelajaran maupun pemerintah pusat terus-menerus tetap bisa diberikan. Pada saat yang sama saya kira kawan-kawan dari lembaga kemudian Ma'arif juga terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas pengajaran di dalam sekolah Ma'arif dengan berbagai keterbatasan yang ada. Beberapa sekolah memang menunjukkan prestasi dan kinerja yang luar biasa namun kebanyakan masih perlu kita tingkatkan terus-menerus. Karena itu tadi kami sampaikan kepada Pak Menteri agar perhatian atau dalam bahasa beliau keseragaman itu bukan keadilan, maka saya kira itu juga perlu diterapkan kepada sekolah-sekolah Ma'arif khususnya yang berada di pinggir-pinggiran. Jadi ke depan saya kira tantangan pendidikan di lingkungan NU akan semakin berat, di tengah tantangan yang luar biasa, perubahan yang luar biasa di eksternal, yang menuntut kita harus suka berubah. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi yang suka tidak suka, mau tidak mau harus kita hadapi, yang ini juga membutuhkan antisipasi, membutuhkan persiapan yang matang supaya ke depan siswa-siswa sekolah Ma'arif betul-betul bisa menjadi kader-kader NU sekaligus kader bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!